Kisah Keluarga Nabi Zainab binti Huzaimah Ibunda Kaum Fakir Miskin Zainab binti Huzaimah R.A. adalah istri Nabi Muhammad S.A.W. yang memiliki gelar umul masyakir, yaitu ibu kaum fakir miskin. Zainab lahir di kota Mekah sekitar 13 tahun sebelum Rasulullah S.A.W. diutus menjadi Nabi. Ayah Zainab bernama Huzaimah bin Al-Harith dan ibunya adalah Hindun binti Auf. Wanita dermawan ini berasal dari keluarga yang dihormati dan disegani. Gelar umul masyakin diberikan kepada Zainab sejak masa jahiliah. Sebab ia dikenal memiliki sifat murah hati, gemar bersodakoh, membantu, berbuat baik, dan memberi makan orang-orang fakir miskin sejak sebelum ia masuk Islam. Ketika Nabi Muhammad S.A.W. mulai menyampaikan agama Islam, Zainab binti Huzaimah termasuk orang yang pertama-tama masuk Islam. Sebelum memeluk agama Islam, ia sudah memiliki banyak kemuliaan. Maka setelah masuk Islam, ia menjadi sosok yang sangat luar biasa. Keimanannya bertambah kokoh, ia giat beribadah seperti sholat, puasa, berzikir kepada Allah, dan semakin menyayangi orang-orang fakir miskin. Terdapat perbedaan pendapat tentang rumah tangga yang dibinanya sebelum menikah dengan Rasulullah. Ada yang mengatakan suami pertama Zainab adalah Tufail bin Haridz, namun pernikahan tersebut tidak berlangsung lama. Tufail menceraikan Zainab karena tidak kunjung memiliki anak. Kemudian Zainab dinikahi oleh saudara Tufail, yaitu Obaidah bin Haridz. Obaidah adalah salah seorang prajurit penunggang kuda yang perkasa, ia gugur dalam perang badan. Ada yang mengatakan bahwa suami keduanya adalah Abdullah bin Jahshi, kemudian Abdullah gugur dalam perang uhur. Setelah selesai masa iddah, Rasulullah salallahu alaihi wasalam datang meminangnya. Zainab tidak menyangka bahwa ia akan dinikahi oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Saat itu Zainab sempat bingung dan bertanya pada dirinya, Siapakah yang akan mengurus pernikahanku? Tak lama kemudian, Zainab berhasil meyakinkan dirinya. Adakah orang yang lebih baik dari Rasulullah salallahu alaihi wasalam untuk mengurus semua ini? Akan saya serahkan urusan pernikahan ini kepada Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Zainab pun menyerahkan segala urusan pernikahannya kepada Rasulullah. Ada juga yang mengatakan bahwa yang mengurus pernikahannya adalah paman Zainab, yaitu Qobisah bin Amr al-Hilali. Rasulullah menikahi Zainab binti Huzaimah pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah. Tidak lama setelah beliau menikahi Hafsah binti Umar. Rasulullah memberikan mahar sebesar 400 dirham. Zainab memang tidak berparas cantik, tetapi ia memiliki hati yang sangat mulia. Kecantikan hati dan akhlaknya membuat ia dinikahi oleh Rasulullah salallahu alaihi wasalam. Rasulullah membangunkan sebuah rumah kecil dan sederhana untuk Zainab, disamping rumah Aisyah binti Abu Bakar dan Hafsah binti Umar radiyallahu anha. Sebelum Zainab masuk dalam lingkungan keluarga Nabi salallahu alaihi wasalam, Aisyah radiyallahu anha dan Hafsah radiyallahu anha telah lebih dulu menjadi bagian dari keluarga yang mulia itu. Kedua istri Rasulullah tersebut memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Rasulullah. Hal itu membuat Aisyah dan Hafsah tidak merasa cemburu dengan kedatangan Zainab binti Huzaimah. Zainab menghabiskan semua waktunya untuk beribadah kepada Allah s.w.t, menyantuni sekian banyak orang miskin dan bersodakoh kepada mereka. Sebab setelah dinikahi oleh Nabi Muhammad salallahu alaihi wasalam, Zainab menyaksikan langsung kasih sayang yang memancar dari hati Rasulullah. Beliau menekankan kepada segenap kaum muslimin agar bersodakoh kepada fakir miskin. Kecantikan hati Zainab terpancar dari perilakunya yang begitu mulia, peduli kepada orang lain dan senang meringankan beban saudara-saudaranya. Dikisahkan bahwa Zainab memiliki budak, perlakuannya kepada budaknya sangat baik. Seluruh budak yang dimilikinya diperlakukan seperti kerabah dekatnya sendiri. Biasanya Rasulullah mengingkari beberapa julukan yang dikenal pada zaman jahiliyah, tetapi beliau tidak mengingkari gelar atau julukan umul masakin pada diri Zainab binti Huzaimah. Sebab gelar ini memang pantas dan benar-benar tercermin dari sikap Zainab yang memiliki keluhuran budi pekerti baik. Zainab r.a. menjalani hari-hari yang bahagia bersama Rasulullah. Ia mendampingi beliau dengan setia dan giat belajar, dari petunjuk, akhlak, dan kasih sayang beliau. Sampai-sampai ia tidak memiliki hasrat mendapatkan kenikmatan duniawi yang fana, tetapi lebih mengharapkan keribuan Allah SWT dan syurganya yang disediakan bagi orang-orang yang solih. Pernikahan Nabi Muhammad s.a.w. dan Zainab binti Huzaimah r.a. berjalan sangat singkat, yakni sekitar dua atau tiga bulan saja, dan ada yang mengatakan delapan bulan. Sebab dalam kurun waktu beberapa bulan setelah pernikahannya tersebut, Zainab meninggal dunia. Zainab merupakan istri kedua Nabi Muhammad s.a.w. yang wafat ketika Nabi Muhammad masih hidup. Zainab wafat sekitar umur 30 tahun di Madinah pada tahun 4 Hijriah. Umul masakin ini meninggal tanpa meriwetkan hadis dari Nabi s.a.w. Mungkin disebabkan karena Zainab sangat sibuk mengurus orang-orang miskin dan terlalu singkat masa kebersamaannya dengan Rasulullah s.a.w. Rasulullah ikut dalam proses pengurusan jenazah Zainab binti Huzaimah. Beliau menjadi imam dalam sholat jenazahnya. Jenazah Zainab binti Huzaimah dikuburkan di pemakaman Baki. Ia mendapat keberkahan sholat dan doa Nabi Muhammad s.a.w. Demikian kisah tentang Zainab binti Huzaimah r.a. Hikmah yang bisa diambil dari kisah tadi antara lain. Pertama, kisah tadi memberikan contoh tentang umur yang berkah. Meski meninggal dalam usia cukup muda, Zainab telah memanfaatkan umurnya untuk beramal baik. Kedua, bahwa Allah melihat dan menilai hambanya dari kebaikan hati dan akhlaknya, bukan dari tampilan fisiknya. Ketiga, Allah memudahkan urusan ketika kita bersedia membantu orang yang membutuhkan. Wallahu'alam bisawab. Ketiga, Allah memudahkan urusan ketika kita bersedia membantu orang yang membutuhkan. Terima kasih telah menonton!